Presiden Joko Widodo hari ini mengambil sumpah Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyaksikan pengucapan sumpah manahan MPS Sitompul sebagai Hakim Konstitusi. Pengambilan sumpah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini digelar di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan Syarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua MA bidang yudisial tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 garis miring P tahun 2020. Ia terpilih menjadi ketua MA setelah meraih 32 suara Hakim Agung atau unggul 18 suara di dalam sidang paripurna khusus pada Senin 6 April 2020. Syarifuddin akan menjalankan tugas sebagai ketua MA periode 2020-2025 menggantikan ketua MA sebelumnya Hatta Ali yang memasuki masa pensiun. Selepas pengangkatan ketua MA, Presiden juga menyaksikan pengucapan Sumpah Manahan M.P.S. Tompul sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Pengangkatan tersebut berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 garis miring P tahun 2020. Masa jabatan pertama Manahan berakhir pada 28 April 2020 setelah sebelumnya diambil Sumpah dihadapan Presiden pada 28 April 2015 lalu. Manahan M.P.S. Tompul memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya kembali dalam jabatan Hakim Konstitusi sehingga kembali diusulkan oleh Mahkamah Agung pada 7 April 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.